Kita kesorotan lain, saudara seorang warga disabilitas di Rembang, Jawa Tengah maju menjadi calon anggota legislatif. Tujuannya agar menjadi perwakilan rakyat untuk memberi ruang bagi disabilitas demi kesetaraan di berbagai bidang. Keterbatasan fisik tak membuat Saswati Ningrum ragu untuk maju sebagai anggota legislatif. Perempuan yang akrab di Sapa Saras ini merupakan warga desa Sendang Mulyo, Kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah. Ia diberi dorongan dan semangat dari keluarga serta warga sekitar untuk terus melangkah menuju kursi DPRD dan menjadi perwakilan rakyat yang membawa suara kesetaraan khususnya bagi disabilitas. Untuk modal kampanye, Saras hanya mengandalkan keuntungan dari hasil usaha kerajinan tangan limbah tongkol jagung yang dijalankannya. Keuntungan tersebut ia gunakan untuk mencetak selebaran dan beberapa stiker. Menurut Saras, ia merupakan caleg yang tidak memiliki modal besar, sehingga metode kampanye yang dipakai sederhana, yakni door-to-door atau mendatangi rumah-rumah warga dan menjelaskan visi misi sekaligus menyerap aspirasi warga. Kegiatan door-to-door ini pun diyakini cukup efektif di tengah keterbatasannya menjadi caleg. Langkah kakinya mungkin memiliki keterbatasan. Namun langkahnya untuk maju menjadi caleg malah makin mantap. Karena ingin menghapus stigma terhadap kaum disabilitas, pasalnya penyandang disabilitas sering dianggap tidak mampu berperan dalam pembangunan di daerah. Karena bagaimana supaya suara-suara disabilitas itu bisa terwakili dan bagaimana stigma tentang disabilitas itu bisa kita patahkan. Dengan pelibatan disabilitas di legislatif, maka sebagai upaya yang mana gerakan kita tentang inklusi itu terlaksana dengan baik. Saras berkomitmen, jika terpilih menjadi perwakilan rakyat di DPRD Rembang, dirinya akan memperjuangkan agar kaum disabilitas dapat berperan aktif dalam pembangunan. Selain itu, dirinya juga akan memperjuangkan setiap pembangunan fisik maupun non-fisik dari pemerintah bisa ramah terhadap kaum disabilitas. Megananda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah